Terima kasih atas kebersamaan Anda pada siang hari ini. Oh benar, Resmi. Latihan ya, latihan. Kami juga berharap bahwa program ini bisa menjadi tontonan dan tentunya untuk masyarakat Indonesia. Ya, khususnya kaum ibu yang sedang ngasok-ngasok bayi di rumah. Betul, dan beberapa tembang manis dari karya-karya indah, sebuah legendaris, sudah berkumandang di lantai Anda. Silahkan Wendy. Baik, dengan berakhirnya lagu ini maka berakhir pula kemukangan alumni 1933. Alumni 1933, itu sebelum merdeka ya. Jidnya Hakim juga pernah berwriting film Gundala. Gundala. Atau mungkin di 2002. Gundala, Gundala, Gundala. Jumpa. Itu apanya? Gundala itu kan yang produksinya Bumi Langit ya? Ya, betul. Aku ada tayangan ya, Gundeles. Ini antagonisnya? Ini Bumi Langit, gue mau dong jadi jagoan-jagoan gitu. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Coba kalau ada kejahatan, lu gimana coba? Hei hei hei. Hei hei. Enggak pakai PH. Enggak pakai PH dong. Enggak! Eh! Nih! Yang ini bilangin kan ada Aquanus. Ada Bisbet. Ada Gudang. Ada si Buta dari gue, hantu. Nah lu mau yang mana? lewat gue jadi seri asyik hahaha seri asyiknya pita first kalau berantemnya gitu ya masa sih gak ada karakter jagoan gak bisa merecreate gue sebagai karakter kalau begini nih gak ada bentuk-bentuk jagoan kalau begini yang dibuka biru gue lagi kalau gue lagi cintain dong saya waktu main di film itu gundeles mungkin jangan pake te dong gundalat udah udah pake kelepon kan mungkin sisi menariknya sih justru waktu itu bang Joko ada demand khusus Zidni bang Joko ini maladu bang dipul Joko Anwar sutradara ini sutradara terus sisi menariknya itu beliau itu ada demand khusus naikin berat badan saat itu naikin berat badan 10 kilo dia mintanya karena soalnya kan tadi perannya itu namanya dirga utama dia adalah seorang politikus jadi waktu itu Zidni mungkin umurnya masih 28 dia bilang terlalu keliatan muda keliatan muda dia nambahin berat badan aku berhasil dari 82 10 berarti berapa tuh ya 92 tapi bersiap gak naikinnya naikinnya gimana bersiap maksudnya tetep bagus gak badannya atau terus jadi om-om gitu aku ngikutin ini siapa tuh Jared Leto yang kemarin jadi joker yang jadi joker dia cuma makan es krim sama kecap sebelum tidur malam dan itu works ternyata kamu makan es krim sama krim kamu manis ya iya iya gara-gara coklat sama es krim siap sih mau makan apa sih kalau mau tidur mah gak enak banget dilihatnya ceng teh iya aku lebih makanya gak begitu seder jatohnya rempah-rempah iya gitu kan iya makanya aku bilang ini ini apa ya aku nih anak kok manis oh gara-gara makan kecap 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 es krimnya gemuk 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 aku makanya udah taichan sih jadi udah jarang kate kecap gitu jadinya udah jarang kita lihat ke hadikan ya igun jadi gundanak gitu doang peran ini ikini doang eh ini pilot project bisa dilihat nanti oleh orang banyak eh tolong dong produser atau sutradara yang nonton komentar di kolom-komen ayo ngilangit bumi wiata bumi 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 umat bumi umat iya rumah bumi sepok spelling gudang dapet kekuatan petir kemudian datanglah lawannya wendy yang punya kekuatan angin wendy menghajar hidungnya gundala cuman adegan jauh banget koreal lagi omar Kemarin gue di chat sama dokter gue di korea udah buka beda plastik korea Handi Iya dia mau begini dia pokoknya targetnya begini sampai matainya mengini gak ketemu Iya kan lu mau itu kan yuk sekarang kita gitu ya coba ya siap ya Ayo udah lu masuk jadi avatar jadi Lu kamu dong lu angin lu angin Gundala lawat avatar gimana ceritanya Dan inilah gundala Jangan suka nantangin gue ngerti gak ya Guna Pokoknya gue nunggu kode lu lu bilang lempar gue lempar nih Kamu main beri gue belain lu nih Lu siapa namanya Suatu cerita Eng Hah Eng 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 Bunda melihatkan kekuatan petir. Lu diam dulu, dapat petir. Beneran nggak, Sina? Suara petir, suara petir. Perut gua rata lu sekarang. Iya, iya. Maju kau, botak! Suara petir. Pak mohon maaf, tadi dikontrakesek lawannya gundala bukan kentung. Beda-beda film nih. Beda-beda film. Beda-beda film. Ini gundala pak. Ah! Gundala, apa-apa ini? Gundala berantemnya tuh silat atau apa gimana sih? Campur-campur. Campur, martial arts. Ini gundala. Makanya nanti kalau dia nggak, ini nggak bagus, nanti jululnya kita ganti jadi gelondongan pak. Nanti kita main. Ya. Terjadilah keributan antara gundala dengan lawannya. Kepuatan Wendy adalah kekuatan angin, sehingga kentung pun yang ada di belakangnya tidak terasa. Dan gundala pun meminta bantuan kepada temannya. Sydney. Berhenti, berhenti. Berhenti kan gua udah nahan begini, berhenti. Masa? Masa gua nggak bisa ngontrol ilmu sendiri? Berhenti. Sama gue, berhenti, berhenti. Aku harus apa? Aku harus apa? Aku harus apa? Aku harus apa? Ini disini taruh dulu. Aku harus apa? Terjadilah keributan dengan teman gundala. Bersama lawannya Dan Tak lama Masuklah nenek lampir Untuk membela gundala Ada setan kuyang Nih udah kayak gini Nek, lawan lagi Lawan Nek Aku harus apa? Aku bingung Aku tidak Aku ada ide Minta akan aku Ayo Tak lama masuklah putri cantik Yang diperebutkan Oleh pendekar-pendekar kesatria Gue takut jangan berantem di tengah lu ya Jangan berantem di tengah Gak ada yang mau, gak ada yang mau Eh berantem beneran Yang kenang-kenang gitu dong Oke Ayo Gue mau gak masalah Gue jenis pake alat ah Apatah mau pake begini Gak ada yang mau kemana nih Uuh, shhh. Udah, udah, bubar, bubar. Pendengar botak pun tidak menerima. Eh, setau gue jadulnya Gundala kok gue kena. Yang Gundala juga ada kenanya. Ini saat yang Gundala memenangkan permainan ini. Mas. Maaf nih. Bang, kepen? Bentar, udah setengah dua, gak ada makan siang dulu. Gak kenal, gak kenal. Gak ada. Gak ada. Biasanya pras manan, mas. Gak apa. Gak ada. Kita udah gak gabung-gabung makan. Wih. Wih. Hmpot apa. Bapak-bapak nyintip lu berdua ya. Ya jadi kotor deh. Iya kotor deh. Eh kasihan nih ntar OP nih. Ini Mbak Ingrid, oh iya ini juga ada film juga ya. Ini, ini bener. Ini film-film pemain lama gitu ngerti ya? Oh iya. Coba kita lihat apa sih? Film siapa sih? Coba kita lihat ya ini dia ya. Oma lu umur berapa itu Oma? Gak tau gue kan dari belia udah main di industri ibu. Udah dari belia? Itu tahun 2004. 2004 ya? Eh kata Wendy, yuk itu yang pake baju merah Narji. Sama, waktu masih kurus sama. Itu gue. Tapi 2004 sampai sekarang mukanya. Masalah tahunnya. Masalah punya duit sama gak punya duit mukanya beda ya Mak. Ya kan itu kan gak nanya main. Itu film pertama lu atau film keberapa? Itu film kedua ya. Film pertama lu berarti apa Ben? Lupa gue apa ya? Bet? Engga gue ini duluan baru masuk bad wolf. Oh. Gue baru masuk bad wolf. Ya udah ya. Sabar dia nanya. Engga kali gue waktu sama dia gak satu frame. Gue emang udah mulai gak mau. Selananya soalnya pendek banget. Jadi gue takut ke pancing. Makanya gue bilang jangan dong. Tapi kalau ngomongin film berarti Teta kalau film itu setiap mau syuting butuh persiapannya berapa lama? Ya tergantung dari diberikan naskahnya. Kan seyogianya kita harus reading. Sebisa mungkin kalau udah di lokasi itu kita udah gak baca lagi. Udah ngalir ya? Ya apalagi di depan kamera masih banyak gitu ya adik-adik yang baca naskah di depan kamera. Begitu. Jadi kalau udah di set. Tenggeri itu udah langsung on. Mau diulang beberapa kali tetap bisa sama dan selalu inget tentang blocking. Tapi masih ketemu gak misalnya yang lupa-lupa dialog gitu? Ya tergantung. Tergantung juga sutradara ya kan ada yang menginginkan persis begitu ya kalimatnya. Atau yang kalau misalnya kita tahu intinya masih boleh dengan bahasa kita begitu ya kata-katanya begitu. Kalau selama syuting film gitu atau sinetron. Artis siapa yang paling bolot yang suka lupa mulu kalau mau take. Sebut nama dong yuk. Yeay. Ada kak, ada kak mbak. Ya, ya, ya ada lah kak. Siapa? Ya jangan sebut nama. Jangan sebut nama yuk. Lalu ya nyurutannya. Nyuruh. Sekarang ini kita sebutin aja nama bintang tamu berikutnya. Ini kita kedatangan. Tadi kalau pada nanya tuh apa? Film kapan? Apa sih sebenarnya facial sama gue? Udah gak sama facialnya. Nih. Jagain bareng sendiri jagain. Kalau Ayu kalau handphone gak ada. Mana handbagi gue? Mana handbagi gue? Sama dia juga nyalain dulu kadang ya? Enggak, enggak. Gue gak pernah nyalain dia. Masih aja begini doang diumpetin. Di. Di. Siapa yang ngumpet? Eh gak kelihatan gak kelihatan. Hei. Malah main squid ya. Memang beda senior rumah. Sabar ya pak. Jadi kalau pada nanya itu film apa sih karyanya Ruben itu? Film Lenong Boca The Movie. Ada yang nanya. Di rumah pada nanya. Itu Lenong Boca The Movie. Ya aku Aditya Gumai. Nanti ada lagi. Nanti ada lagi. Januari keluar tanggal 6. Apa? Bis Om Bebek. Ada lagi. Oh iya udah. Oh yang kemarin sama si. Iya nonton dong. Soalnya aku produser nih takut gak balik ya. Oh iya. Terus terang. Nah hari ini kita kedatangan penyanyi viral. Asal Ambon. Yang lagunya berhasil membuat orang baper. Kita panggil langsung ini dia. Dodi Latuhar Har. Memeriahkan Hood Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif. Berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit. Dengan tema Hood ke 20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia. Dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia. Di dalam konten video. Upload video ke medsosmu. Lalu share link ke insertlife.com. Mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut? Klik insertlife.com. Slash lomba video Transmedia.